ya jadi ini dia hyundai palisade all-wheel drive jadi perbedaannya itu adalah hyundai palisade yang ini itu dapat tambahan untuk bisa main offroad nih kita bakal nyobain nanjak-nanjak pakai mobil ini dan kita langsung aja yuk rasain mobilnya tapi sebelumnya jangan lupa like comment subscribe dulu di channel otomotifkompas.com dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video kami selanjutnya ya jadi ini dia hyundai palisade signature yang all-wheel drive dan ini merupakan SUV flagship dari hyundai dan dia itu udah dijual global ya di Amerika dijual di Eropa dijual dan di Asia pun dijual dan perbedaannya dengan yang versi biasanya itu ada di bagian pelaknya jadi pelaknya tuh sekarang udah pelaknya dia 20 inci yang ini dan tapi dari eksteriornya nih nggak kelihatan kalau ini adalah yang all-wheel drive-nya nah kita taunya dari mana nah kalian bisa tahu dari mana kalau mobil ini itu all-wheel drive dari interiornya jadi bisa lihat di sini kalau di versi yang non-wheel drive itu kalian cuma bisa mode berkendaranya yang diganti-ganti ada Eco comfort sport dan smart dan di sini di all-wheel drive itu bisa diganti ke terrain jadi bisa ada snow mud sand nih ada tambahan-tambahannya lagi dan juga di mobil ini udah dilengkapi dengan blue link yang berkoneksi langsung dengan handphone kalian dan ada SOS yang bisa langsung manggil Hyundai nya kalau mobil kalian amet-ametnya ada gangguan lah gitu di jalan sedangkan untuk interiornya ini yang berbeda dari yang versi non-wheel drive-nya itu adalah head unitnya ini disini semakin besar dan sudah full di speedo nya nih udah full TFT dan lebih gede dibandingkan yang versi non-wheel drive Nah untuk warnanya nih mobil ini itu kebetulan kita dapatnya warna yang interiornya yaitu merah-hitam tapi kalian bisa pilih warna lain juga kayak contohnya ada warna putih-biru nih disini putih kemudian disini biru dan ada yang all black tapi kayaknya yang ini lebih keren sih cuman kayaknya putih-biru juga keren menurut kalian gimana sekarang kita udah ada di cabinnya Calisade nih Signature yang power drive jadi kita sekarang lagi mau jalan ke daerah berbombor ke lagi di tol dan sejauh ini gimana nih Kak enak seperti daerahnya karena lebih sering pakai di tol ya nyaman banget sini pakai daerah buat di speed juga enak visibilitas depan sebenarnya cukup cukup lega gimana kita nyetel bangkunya aja sebenarnya dan hilangnya juga gak terlalu menutupi dan ke belakang juga surprisingly kaca belakangnya gede jadi enak buat ngeliat ke kanan kiri semua leman karena mobilnya ini gede ya kaca-kaca ini juga gede-gede Kak jadi pasti visibilitasnya tuh gak ngehalam enak ngeliatnya gitu dan setelah aku juga kursinya ini memory seat ya ada 2 slot memory jadi mau dipakai sama saya atau mau dipakai sama yang lain tinggal setel panjang jadi 2 bangku depan ini ada pengaturannya elektrik dan overall dia tuh atasnya udah lonceng jadi kayak contohnya ada link keeping assist sama link low link assist sama ini yang paling penting apa? adaptive push control itu bermanfaat banget sih apalagi kalo buat orang-orang yang sering di tol dan dia juga sampai nol jadi kalo misalkan mobil depannya berhenti, dia juga tertenti mobil depannya jalan, kita cuma tinggal mencet gas atau noel-noel tombol di setir dia ikut tim bakal di sepan lebih enak ya? enak banget buat jalan jauh ini enak banget dia tetep gede, cuma buat kita pengamudi dengan berbagai assist sama kamera kayak gini tuh ngebantu kita tau posisi mobilnya kayak gimana jadi apalagi kan di tengah juga udah ada 360 juga jadi yang ngebantu banget ya jadi kemarin kita udah ngetes mobil ini kita jalan sekitar 100km itu kombinasi ya di dalam kota dan luar kota kalo secara rinci saya lupa berapa yang di dalam kota luar kotanya berapa, cuma itu kombinasi lah pokoknya jadi bervariasi kalo hasilnya rata-ratanya itu 11,1 km per liter wow pilih ga? buat mobil segede gini tenaganya juga gede ponsinya gede dapat konsumsi BPM 11,1 km per liter hidup sih dan juga di perkenkotaan kalo kita hitung disini di MID nya tuh dia dapetnya 7-8 km per liter sih kalo dalam kondisi macet dan lain-lain jadi ga yang boros banget sekalipun lagi macet kalo di tol begini malah bisa lebih amat lagi bisa nyampe 14 km per liter pokoknya emang ini enak buat dibawa jalan jauh tapi di perkenkotaan juga ternyata masih bisa diandalkan kok itu penting sih kalo konsumsi BPM dan ngomong-ngomong soal dibawa jauh enak nih kak dia nih bisa dibilang karena mode berkendaranya ada banyak dia bisa di segala kondisi nih mobil ini jadi ada berapa pak? mode berkendaranya? buat di jalan raya dia tuh ada comfort terus ada eco terus ada sport sama smart jadi untuk mengganti mode nya itu ada di tengah-tengah dimana dia ada kenop putar kita tinggal pilih aja mau comfort, eco, sport atau smart kalau misalkan ini kan all-wheel drive iya betul dia juga udah punya all-wheel drive itu elektronik jadi dia aktif terus dan mode nya untuk all-wheel drive itu ada 3 ada snow, mud, sand oh iya karena ini kan huv juga jadi dia pasti sering dong dipake offroad apalagi dia udah all-wheel drive kalau dilihat ini lebih cocoknya buat yang light offroad yang ringan bukan yang kelas berat seperti lewat batu-batu, masuk ke sungai cuman ini emang cocok banget sama apa yang mau kita lakukan hari ini kita mau camping kita mau camping hari ini dan kita juga bakal ngajak mobil ini nanjak-nanjak dikit nih kita lihat sama kan dengan all-wheel drive nya dia mampu dalam sekejap harusnya sih bisa ya karena dia sudah semuanya terelektronis harusnya dia pinter terkait dengan handling nya gimana nih kak berat atau enteng enteng sebenernya ya enteng ya gak yang limbung juga gitu loh limbung nya gak separah mobil-mobil SUV yang leather frame karena ini kan modelnya monocoque jadi gak yang selimbung itu jadi masih nyaman buat mempang di belakang apalagi buat pembudik apalagi tadi aku pulang geser-geser nih dari sini gak ada body roll kayaknya mobilnya enak banget ini kan di jalan tol ya bukan di jalan yang berkelok-kelok nanti kita coba harusnya sih gak terlalu parah ya body roll nya sekarang aku udah ada di row kedua dari balistate signature all the brand female jadi ini posisi roga nyaman dan dia udah kapasit ya di row kedua ini terus dia belum elektrik untuk pengaturannya yang masih minimal kiri dekat sama ya dan ini harnessnya udah bisa diatur gitu terus juga di bangku kedua ini udah bisa bisa apa kak? di baris kedua ini juga udah bisa ventilated dan heat termi jadi sama kayak yang di bagian depan diaturnya diaturnya itu dari si bed disini jadi kalian bisa kukur atau heat headnya terus ada kukur dan ada dua kak folder masih ada kukur tepung lagi deh folder ada kukur tepung lagi ada kukur tepung lagi jadi kalian kalau nggak mau kukur tepung lagi udah bisa kalau nyaman sih duduknya disini dan ngapang headroomnya juga nggak bisa segini lightroomnya juga masih bisa di adjust bagunya ya kita udah deket ke area camping nih dan jalannya lumayan menanjak kira-kira 15 derajat lah kemiringannya dan lumayan jauh jaraknya mobil sekarang di mode normal dan nggak ada masalah sama sekali buat nanjak lihat aja tuh cuma di RPM 1600an aja bisa nanjak dengan aman so bagi kalian yang mau meminang palisade all wheel drive ini cukup merogoh kocek 1 miliar 187 juta rupiah ada yang model XRT lagi bedanya cuma 28 juta buat dapetin eksterior yang lebih garang lagi tapi kalau nggak pengen atau nggak butuh-butuh banget all wheel drive bisa nih beli yang 2 wheel drive mulai dari 910 jutaan overall palisade menawarkan kenyamanan SUV mewah dan untuk varian all wheel drive ini jadi tambah kemampuan untuk menjelajah berbagai medan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video kami yang lain sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih